Pembelajaran yang kreatif adalah pembelajaran yang mampu memberikan suasana senang dan gembira bagi anak, sehingga anak bisa mencapai tujuan. Lalu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya namintang. Nah, banyak guru yang merasa kreatif, tetapi hanya di hari itu. Begitu minggu depan sudah tidak ada ide baru lagi untuk memvariasikan, sehingga dia menjadi tidak kreatif karena selanjutnya ngajarnya seperti yang terakhir itu. Karena guru kreatif itu guru yang sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan selalu berganti-ganti cara mengajarnya. Ya, oleh karena itu bagaimana langkahnya? Yang pertama, lihat keinginan siswa. Jadi guru buatlah angket kecil-kecilan ke murid ketika Anda mencenang belajar, mengajar atau belajar atau kegiatan kelas seperti apa yang Anda inginkan. Satu film, dua gerak, empat media, lima video, enam apa. Lalu di range, di ranking. Ketemulah. Oh, ternyata yang pertama adalah anak senang film. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, dari situ buatkan filmnya yang bagus, yang menarik. Satu dari selera anak. Yang kedua, lihat kondisinya. Kondisi kelasmu itu seperti apa? Apakah bangkunya itu bangku kuno yang tidak bisa digerakkan? Apakah kelasnya itu sempit? Apakah kelasnya itu dekat dengan kelas lain sehingga membuat keributan? Atau apa? Lihat situasinya. Nah, yang pertama lihat keinginan siswa. Yang kedua, lihat situasinya. Lalu, lihat tujuannya apa. Nah, tujuannya apa. Tujuan itu penting untuk mengkreasikan. Dan ingat-ingat yang sudah pernah ada apa. Yang sudah pernah ada apa. Oh, ini, ini, ini. Ngajar dengan kertas Manila sudah, berarti enggak usah lagi. Ngajar dengan PPT sudah, berarti enggak perlu lagi. Ngajar dengan permainan sudah, tapi permainan tangan, kaki belum, dan seterusnya. Nah, lihat diantara itu, mana yang belum, lakukan. Disitulah dimensi mengajar kreatif. Jadi, mengajar kreatif itu bagaimana agar anak itu terjaga suasana senang dan gembiranya. Ketika anak senang, ketika anak gembira, ketika itu bulan, mereka akan mudah mempelajari sesuatu. Tergantung gurunya. Nah, senangnya, gembiranya anak itu kan satu dari sikap guru. Pakaian guru, penampilan guru, kemudian ucapan guru. Jadi, titik utama adalah guru dulu. Kuarannya jangan terlalu keras. Bersahabat, menyapa, bermain. Oh, kok guru itu di kelas harus seperti anak itu. Ada nyanyinya dan senang. Anak pasti senang. Yang kedua, penghargaan pada siswa. Akui semua perbedaan siswa. Karena siswa itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, padukan gaya belajar anak. Padukan gaya belajar anak. Audio, visual, kinesthetis. Enaklah. Jadi, mengajar kreatif itu sangat mudah. Tinggal kita berani keluar dari zona nyaman atau enggak. Nanti kalau sudah keluar dari zona nyaman, akan menemukan zona nyaman baru. Jadi, enggak usah khawatir keluar dari zona nyaman. Karena pasti akan menemukan zona nyaman baru. Demikian ya. Salam. And I'll be back. Audio Jungle. Audio Jungle.